Berita selanjutnya pemirsa, sebanyak 13 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus dinyatakan positif COVID-19 Tim penanganan gugus tugas terus melakukan pelacakan kontak riwayat Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan yang mengejutkan Dalam waktu dua hari, pasien yang dinyatakan positif COVID-19 sejumlah 16 orang Dari kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan kasus PDP terdeteksi sebagai kasus confirm Dan tiga belas di antaranya merupakan tenaga medis dari Rumah Sakit Mardirahayu Kudus Tiga belas tenaga kesehatan yang dinyatakan positif COVID-19 bermula dari hasil pemeriksaan screening terhadap tenaga kesehatan Dan dinyatakan reaktif, dari hasil tersebut dilakukan tes selanjutan tenaga kesehatan dan dilakukan swab Menurut Andini Aridewi, juru bicara penanganan dan pencegahan COVID-19 Nakes yang positif terconfirm tersebut tidak menangani secara langsung kasus COVID-19 dan tidak pada bagian yang sama Dalam waktu dua hari ini, ada peningkatan kasus Berarti enam belas Jadi enam belas itu keriwayatnya gimana? Keriwayatnya Jadi untuk enam belas itu, tiga kasus adalah kasus PDP yang kemudian terdeteksi sebagai kasus confirm Kemudian yang tiga belas kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan rapid reaktif Tadi yang dari enam belas itu ada yang dari tenaga kesehatan ya Bu? Jumlahnya berapa Bu? Tenaga kesehatan yang tadi dilakukan rapid reaktif, kemudian dilakukan swab dan hasilnya menunjukkan COVID confirm Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut, tim gugus tugas pelaksanaan melacak kontak terhadap ke-13 tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19 Saat ini ke-13 tenaga tersebut sedang menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah sakit Mardirahayu Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan